Polisi meringkus dua tersangka kasus pembacokan imbas duel antar dua gangster di Jalan Kebonharjo Raya, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang. Duel dua gangster di Kota Semarang ini sempat viral di media sosial yang terjadi pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Dua tersangka yang dicinduk polisi masing-masing M. Arya Firmasyah, 19, dan satu tersangka lainnya yang masih di bawah umur dengan inisial MRA. Mereka terbukti melakukan pembacokan hingga korban Fitriko Tirta F. 24, alami luka di punggung dan pantat. Kami sudah tangkap dua tersangka. Ada dua tersangka lainnya yang masih dikejar. Ujar Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar melalui pesan singkat. Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Duel dua gangster di Kota Semarang ini bermula saat kelompok korban menyepakati melakukan tawuran dengan kelompok tersangka. Korban bersama kelompoknya yakni gangster Kebonharjo. Sedang dua tersangka dari gangster tambah klorok. Mereka mufakat untuk bertemu di Jalan Kebonharjo Raya, Tanjung Mas, yang menjadi lokasi pembacokan. Ketika dua kelompok tersebut sudah bertemu, ternyata kelompok korban kalah sehingga memilih mundur dengan lari tunggang langgang. Momen itulah dipakai oleh kelompok tersangka untuk mengejar korban. Nahas, korban jatuh tersungkur saat berlari sehingga dihujani celurit oleh para tersangka. Korban kena baco di punggung kiri dan bokong bagian kanan, imbu kombes irwan. Dalam kejadian ini, polisi menyita sebila celurit sepanjang 1 meter ditambah kartu berobat yang dilakukan korban di RSUP Karyadi, Semarang. Dua tersangka kini terancam pasal 170 KUHP. Terima kasih telah menonton!